Intro Mengapa kita harus menjaga perdamaian Dan kedamaian di Aceh ini Saya kira semua tahu bahwa Jalan yang kita tempuh dulu amat panjang Dan tidak mudah Untuk mengakhiri konflik di Aceh Dan mewujudkan perdamaian 30 tahun kita berikhtiar Dan tidak berhasil Saya sebagai salah satu pelaku sejarah Sebelum menjadi presiden Sebenarnya sudah 3-4 tahun keluar masuk Aceh Semua kabupaten dan kota kami datang Kami datangi berkali-kali Bertemu dengan para abu Para tokoh masyarakat semua pihak Bahkan berkomunikasi pula dengan pihak gam waktu itu Untuk mencari jalan Bagaimana konflik benar-benar bisa kita atasi Dan kemudian perdamaian bisa kita wujudkan Nampaknya prosesnya mengalami pasang dan suruh Ups and downs Pada pemilu 2004 Waktu itu saya bersama Pak Yusuf Kala Pak CK Dalam kampanye kami Kami bertekad Untuk benar-benar bisa mengakhiri konflik di Aceh Yang telah berlangsung selama 30 tahun Dan kemudian mewujudkan perdamaian Dan meningkatkan pembangunan di Serambi Aceh ini Alhamdulillah Tuhan Maha Besar Rakyat Indonesia Memberikan mandat dan kepercayaan kepada saya dan Pak Yusuf Kala Untuk memimpin Indonesia Disitulah kami memulai tugas besar Tugas mulia-mulia Untuk mewujudkan perdamaian di tempat ini Sampai jumpa di video selanjutnya